Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau trailer sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alang kebaiknya teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas, amin ya robbal, amin Nah kali ini Mimin akan membahas lanjutan trailer untuk episode nanti malam ya guys Makanya itu tonton dan cemok sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena ini berisi tentang ulasan dan lanjutan trailer untuk episode nanti malam Seperti yang kita tahu ya guys, bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan Dimana ada Priska dan Pasya yang akhirnya bertunangan Yang tentunya disitu pun Pasya dan Priska pun menukarkan sebuah cincin di jari manisnya masing-masing Tapi ya guys, mudah-mudahan itu hanya sekedar bayangan si Priska saja ya guys Karena seperti yang kita tahu ya guys, disitu pun ada si Priska yang mencoba untuk memanas-manasin kepada Lula Bahkan disitu pun Priska berbicara kepada Lula Kalau Lula sekarang ini tidak boleh mendekati Pasya lagi Jika nantinya Priska begitu pun dengan Pasya akan resmi bertunangan Nah tentunya ya guys, hal tersebut pun membuat kita beranggapan bahwa itu hanya sekedar bayangan Dan si Priska saja Bahwa pertunangan antara dirinya begitu pun dengan Pasya akan lancar Nah di adegan lain terlihat juga ya guys, bahwa ada dimana si Tangkura kecak-cak bodas Roni yang bertemu dengan Nana Terlihat disitu pun si Roni mencoba untuk genit terhadap Nana Ya guys, sehingga hal tersebut pun membuat Nana marah Dan terlihat oleh si Tangkura kepin dan si Alia Nah di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada dimana Mas Dewa Nana begitu pun dengan Pajar yang nampaknya satu mobil mengendarai mobilnya Mas Dewa Terlihat disitu pun Pajar mencoba untuk supaya dekat-dekat dengan Nana Dengan membawa mobil secara ugal-ugalan Sehingga terlihat disitu pun Mas Dewa langsung menarik Nana saat Nana dekat dengan si Pajar Nah di adegan lain juga terlihat ya guys, ada dimana si Tony Anak buahnya yang mencoba untuk menculik Nana dan mencelakai Nana Terlihat disitu pun ada Mas Dewa begitu pun dengan Pajar Yang menghajar anak buahnya Tony Sehingga disitu pun bakal ada kekompakan antara Dewa begitu pun dengan Pajar Yang mencoba untuk melindungi Nana Nah tentunya guys, di episode malam ini bakal ada adegan yang semakin menegangkan Dan dimana ada nantinya ya guys, kekuatan ikatan batin antara Nana begitu pun dengan Pajar Akan mulai dirasakan oleh Pajar begitu pun dengan Nana Ya mudah-mudahan ya guys, cepat atau lambat semua kebenaran mengenai Nana adalah saudaranya Pajar Segera terungkap supaya Pajar tidak jadi untuk membelas dendamnya terhadap Dewa Nah mengenai Pajar begitu pun dengan Prisca ya guys Mudah-mudahan pertunaan mereka berdua batal ya guys Karena seperti yang kita tahu bahwa Pajar sekarang ini sudah mulai peduli terhadap Lula Dan selalu memikirkan Lula Ditambah lagi ya guys, semua orang selalu membuat si Prisca Seolah-olah adalah orang yang sangat begitu jahat Dan emang benar ya guys, si Prisca adalah orang yang sangat bermuka dua Dan tentunya sangat begitu jahat Mudah-mudahan di episode malam ini Semua akan terkuap ya guys Semua kebenaran dan tentunya kejahatan si Prisca bisa diketahui oleh Pajar Nah itu tadi sedikit tulisan dan trailer untuk episode nanti malam Kurang lebihnya Mimil mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh